Sehingga kita harus memilih, nah disini adalah pilihannya kita ingin mensejahterakan masyarakat program-program ke arah sana gitu ya Ataukah kita juga mau membangun tadi mercusuar tersebut Infrastruktur itu tidak boleh disempitkan hanya pada proyek-proyek yang dianggap mercusuar, gak ada mengoreksi Ada peran pemerintah disini, yang melalui tadi misalnya bisa bagaimana nih kebijakan yang mendorong genjin milenial dan kelas menengah Supaya dia bisa mendapatkan lapangan kerja gitu ya Dan juga mereka bisa afford misalnya rumah gitu Kemudian juga mendapatkan akses-akses terhadap keuangan Ini justru membawa angin segar bahwa ternyata ada banyak milenial Kalau misalnya di jajaran wamen juga kita lihat ada banyak juga Ada banyak anak-anak milenial yang ternyata memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dilihat oleh Pak Prabowo Sebagai orang yang tepat untuk mengisi jabatan strategi saat ini Itu adalah udah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Iya ini adalah salah satu budaya yang mungkin buat saya anak muda sendiri begitu ya Pas melihat kayak ya keren juga ya Pak Prabowo ya gitu Next mungkin 5 tahun ke depan Oke Amin Amin kita lihat aja Tapi kayak keren-keren Ya Sobat Medcom apakah kalian sudah memperhatikan program-program kerja yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Yaitu Asacita yang mungkin saja ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan buat Gen Z ataupun juga milenial Dan saat ini di dalam program cross-sex saya sudah bersama dengan Jurubicara Muda Partai Demokrat Mbak Diska Halo Kemudian juga Mbak Esya Ekonom Muda Indef yang hadir di studio podcast kita hari ini yang kalian juga masih harus simak nih Totalitas dari time atau waktu kita berdialog bersama kedua narasumber ini Yang bisa saja ini juga kalian akan mengetahui Arah kebijakan baru Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Untuk saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan Ke Mbak Diska dulu Oke Mbak Diska Saya mulai dari Mbak Diska Jubir Muda Partai Demokrat Dan Ketua Umum Anda Mas Ahaye Ini menjadi Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih Betul ya? Ya, betul Bahkan Mas Ahaye ini sendiri juga sudah menjadi anggota dari Kabinet dari Presiden sebelumnya Iya, betul Pak Jokowi Kalau saya rangkum Dari pidato Presiden Prabowo saat pantikan Kemudian juga saat sidang Kabinet Perdana Juga perintah Presiden kepada Kepala Bapak Penas Ada beberapa pernyataan yang mungkin kita bisa kulik lagi nih Ada beberapa poin yang kami bisa sarikan yaitu Untuk apa ada G20 Kalau rakyat masih skin Kemudian yang kedua Nggak ada tuh proyek mercesual Oke Kemudian kesejahteraan rakyat nomor satu Kemudian kemandiran pangan dan energi Kemudian yang terakhir ini anti korupsi Confirmkah hal itu dan Sebenarnya kalau misalkan Anda bisa Memberikan keterangan lebih lanjut Ini arah baru Indonesia Proyek mercesuar Kesejahteraan rakyat Benarkah seperti itu? Ya, mungkin kalau kita bisa lihat Ini bukan masalah apakah ini adalah Arah baru Indonesia Atau Ini adalah sesuatu yang baru Tapi kalau kita lihat bahwa ini adalah Suatu bentuk bahwa dalam setiap kepemimpinan Transisi kepemimpinan Itu selalu ada continuity and change Jadi selalu ada Yang sudah baik Terus dilanjutkan Dan yang belum baik Terus akan diperbaiki Dan sehingga kalau kita lihat sendiri Selama ini Kita lihat bahwa Seluruh presiden Mungkin dari Presiden Soekarno Presiden Soeharto Pastilah salah satu tujuan utamanya Adalah membuat masyarakat lebih sejahtera Dan bagaimana kebijakan-kebijakan publik Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden Dan juga pemerintah Akan memberikan dampak yang terbaik Untuk masyarakat Dan kita lihat bahwa disini Mungkin ada beberapa yang Kita bisa lihat bahwa Ada beberapa perubahan Bukan perubahan arah Tapi kalau kita bisa lihat adalah Bagaimana Presiden Prabowo saat ini Lebih memfokuskan diri pada Segala sesuatu yang lebih Nyata manfaatnya Yang lebih banyak dampaknya Kepada masyarakat Dan kita tahu bahwa Sudah beberapa kali Bahkan dipidato Presiden pertama kali di DPR Beliau menyampaikan bahwa Kesejahteraan masyarakat nomor satu Suasembada pangan Suasembada air Suasembada energi Dan saya rasa Yang tadi disebutkan tadi adalah Adalah bagian Dari bagaimana Presiden Prabowo Menekankan fokusnya itu Bahwa nanti ke depan Kebijakan-kebijakan yang diambil Pembangunan-pembangunan yang diambil Yang paling utama Dan paling pertama Adalah bagaimana Semua kebijakan itu Bisa berdampak Pada masyarakat Utamanya adalah Rakyat kecil Sehingga mungkin Kalau misalnya tadi Bisa dilihat Tidak boleh lagi ada Proyek mercusuar Tidak boleh lagi ada Infrastruktur Itu kan bukan berarti Arah baru Karena kan selama ini Juga proyek-proyek Pembangunan itu Terus berjalan Tapi mungkin saat ini Akan jauh lebih difokuskan Bagaimana proyek-proyek itu Bisa memberikan manfaat Yang paling utama Dan paling pertama adalah Yang berdampak langsung Pada masyarakat Utamanya adalah Masyarakat kecil Tapi kira-kira Apa sih sebenarnya Yang dimaksud dengan Presiden Prabowo ini Tidak lagi atau Apa ya Sebagai proyek mercusuar ini Yang bisa diterjemahkan Oleh masyarakat itu Apa? Apakah berlaku Untuk yang Kedepannya Atau yang kemarin? Kalau menurut saya Itu bukan hanya berlaku Untuk kedepan Tentu saja Saat ini Presiden Prabowo Adalah The sole leader Untuk bagaimana Move forward Begitu Apa yang akan dilakukan Kedepan Sehingga tentu Kita tahu bahwa Presiden Jokowi Dodo Pak SBY juga Pak SBY dulu punya MP3EI Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Lalu kemudian ada Proyek strategis nasional Yang dijalankan langsung Oleh Pak Jokowi Lalu sekarang Ditambah Dilanjutkan dengan Pembangunan-pembangunan Selanjutnya Dan saya rasa itu adalah Suatu bentuk Keberlanjutan Tapi mungkin ada Tambahan fokus Kedepan Bahwa nanti Proyek-proyek infrastruktur Proyek-proyek Pembangunan ini Sangat-sangat didasari Apa yang Akan difokuskan Lebih banyak pada Yang lebih banyak Berdampak Langsung Kepada masyarakat Jadi salah satunya adalah Misalnya Pembangunan sekolah Pembangunan Kesehatan Infrastruktur-infrastruktur Yang benar-benar Bisa berdampak Lebih nyata Kepada masyarakat saat ini Mungkin seperti itu Kalau misalkan proyek Mercusuar dilarang Tapi lahir ke Menko infrastruktur Di bawahnya mas Ahaye Sebelumnya kan Hanya Menteri PUPR kan Sekarang udah naik las nih Jadi Menko Bener nih Gak akan ada Semacam proyek Infrastruktur besar-besaran Nah justru ini juga Kita harus Selalu melihat Bahwa Infrastruktur itu Tidak boleh disempitkan Hanya pada Proyek-proyek Yang dianggap Mercusuar Flashy Jembatan-jembatan besar Tapi juga tentu Infrastruktur itu Adalah segala sesuatu Yang menjadi Penyokong Penyokong utama Untuk lahirnya Kehidupan yang lebih baik Untuk masyarakat Indonesia Jadi kalau kita Bicara infrastruktur Infrastruktur bukan hanya Cuma jembatan Atau tol Bukan Tapi juga sekolah Sekolah adalah bagian Dari infrastruktur Rumah sakit Itu adalah infrastruktur Sehingga Banyak hal yang lain Misalnya Untuk pembangunan Perumahan Pengairan Irigasi Yang jelas-jelas Itu adalah bagian Terpenting Basic needs Yang harus kita Penuhi untuk masyarakat Itu adalah bagian Dari infrastruktur Dan sehingga Saya rasa Itu yang akan Difokuskan Nantinya Oleh Pak Prabowo Apalagi utamanya Sekarang Kemudian ada Menteri Khusus Menteri Koordinator Khusus terkait Infrastruktur Jadi infrastruktur ini Kedepan Sebaiknya Akan lebih mudah Untuk dikoordinasikan Untuk bagaimana Infrastruktur-infrastruktur Yang nanti Kedepan Difokuskan Untuk yang benar-benar Berdampak pada masyarakat Utamanya adalah Basic needs Yang tadi kita lihat Bahwa SDM Utamanya adalah Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia Saat ini Utamanya adalah Pendidikan Kesehatan Lalu kemudian Utamanya adalah Basic needs Yang dibutuhkan Masyarakat Artinya Nakoda Pemerintahan yang saat ini Dinakodai oleh Presiden Prabowo itu Adalah untuk mengoreksi Hal-hal yang mungkin Sudah dilakukan oleh Presiden ketujuh Bukan mengoreksi Kalau menurut saya Justru melanjutkan Yang sudah baik Tapi kemudian Memberikan fokus Yang lebih Kita tahu bahwa saat ini Ini juga Pak Jokowi juga Melanjutkan apa yang Sudah dilakukan oleh Pak SBY Jadi kalau menurut saya Bukan Tidak ada Mengoreksi Tapi ini semua Dalam transisi ke pemimpin Selalu ada continuity And change Yang sudah baik Akan dilanjutkan Lalu kemudian Yang belum baik Kita akan terus improve Dan sehingga Itu juga Termasuk dengan infrastruktur Jadi kalau kita lihat Bahwa master plan Percepatan pembangunan Lalu kemudian Dilanjutkan lagi Dengan pembangunan berikutnya Oleh Presiden Jokowi Dalam proyek strategis nasional Saat ini Kemudian ada lagi Presiden Prabowo Yang kemudian Muncul dengan gagasan-gagasan Untuk melanjutkan Pembangunan-pembangunan Yang sudah ada Termasuk dengan Memfokuskan diri Pada apa yang Memberikan dampak Dampak nyata Untuk pada masyarakat Adalah The ultimate goals Adalah Bagaimana Kesejahteraan masyarakat Wellbeing Welfare National welfare Nah namun Di satu sisi Kita kan punya Keterbatasan Kalau kita berbicara Ekonomi Ada tujuan Ada resources Keterbatasan Dari resources Yang kita punya Sehingga kita harus memilih Nah disini adalah Pilihannya Kita ingin Mensejahterakan masyarakat Program-program Ke arah Sana gitu ya Ataukah Kita juga Mau membangun Tadi Mercusuar Tersebut Program-program Mercusuar Nah ini kita Dengan Apa Keterbatasan yang ada Dalam hari Mungkin Anggaran gitu ya Presiden Prabowo Memilih untuk Ke arah Mengambil Kesejahteraan Program-program Ke arah Kesejahteraan Seperti Misalnya Pembangunan Infrastruktur Tadi yang dijelaskan Badiska Kemudian juga Misalnya Sekolah Membangun sekolah Kesejahteraan guru Makanan bergizi Sehingga pendidikan Juga meningkat Partisipasi pendidikan Dan ini sebenarnya Yang dibutuhkan Sangat dibutuhkan Untuk pembangunan Atau pertumbuhan ekonomi Yang kita mana Mau ke arah 2045 Menjadi Indonesia Emas Jadi Saya rasa Saya melihat Ada keterbatasan Ruang gerak Yang kemudian Harus memilih juga Karena intinya Ujungnya adalah Masyarakat yang Sejahtera Dan sebagai ekonomi muda Pasti pro pertumbuhan Ekonomi tinggi Yang pro penciptaan Lapangan kerja Betul Dan perhatian Kepengapusan kemiskinan Tak terobsesi Proyek Mercusuar Yang membebani APBN Presiden Prabowo ini Apakah ada kesan Bahwa Lebih menjanjikan Memenuhi Harapan Pada ekonom Oke Kalau kita lihat ya Dari Apa yang ingin Disampaikan Presiden Prabowo ini Ke arah Kesejahteraan Kita juga Melihat bahwa Oke Pro pertumbuhan Namun Di sisi lain juga Kita juga melihat Stabilitas Karena pertumbuhan Dan stabilitas Ini dua hal Yang mungkin Bisa menjadi Pilihan kebijakan Yang Mana bisa Bertentangan Satu sama lain Dalam hal ini Mix policy Dari kebijakan Ekonomi ini Ke depan Kedepan juga Harus Memilih Memilih Kemana Karena gini Kalau kita lihat Pro pertumbuhan Pertumbuhan kencang Tapi di satu sisi Misalnya contohnya Kita ambil Ingin tumbuh Namun misalnya Pajak harus tinggi Dengan Drastis Itu kan Tidak Pro stabilitas Ada Dinamika yang Gejolak Nah Ini kita juga Harus melihat Bahwa ke depan Kita juga tetap Harus menjaga Stabilitas ekonomi Tanpa Mengorbankan Ekonomi yang Ingin tumbuh Sangat cepat Gitu Jadi bertahap Intinya Pelan-pelan Oke Kita Ke Mas Ahai lagi Isu yang terakhir kan Belum nemu kantor nih Oke Mungkin satu-satunya Menteri yang Belum menemukan kantor Atau mungkin Sudah ada beberapa Menteri lain Mungkin bukan Mencari kantor Bukan mencari kantor Apa? Tapi Ya Karena kan ini juga Ada banyak penyesuaian Penyesuaian Juga kita tahu Bahwa Menko Juga ada beberapa Yang baru Begitu ada Menko Infrastruktur Yang mungkin Nanti Agak Ada banyak yang Beririsan dengan Menko Maritim Dan Investasi Tapi juga ada Menteri Ada Menteri khusus Menko untuk Pangan Lalu kemudian Menko yang Untuk Mohon maaf Pak Pak Mohimin Iskandar Itu Menko Itu juga Salah satu Menko Yang baru Begitu Jadi tentulah Sudah ada banyak Penyesuaian Penyesuaian Utamanya juga Kita tahu Ada banyak Kementerian-kementerian Yang kemudian Dipecah untuk Semakin difokuskan Di kerja Masing-masing Begitu Sehingga tentulah Ada banyak penyesuaian Penyesuaian Termasuk juga untuk Menko Infrastruktur Ini Tapi sekarang sudah ada tempat Sekarang sudah Sudah ada tempat Kita kan Sedang Ya semuanya Dalam masa transisi Tiga hari Dengan banyak Ini Tapi tentu Tidak mengurangi Semangat kerja Yang sudah dimulai Dari hari pertama Sudah mulai kerja Meskipun Mungkin masih banyak Penyesuaian-penyesuaian Tapi kerja-kerja Cepat ini Sudah mulai dilakukan Bicara soal semangat Saya lihat beberapa hari terakhir ini Menteri-menteri Para semangat banget ya Ke Magelang Ada bocoran gak sih Mas Ahaye itu Gimana excitingnya Karena Kalau bicara soal Pembekalan di Magelang Kayaknya Ini senafas Dengan latar belakang Mas Ahaye Kayaknya lebih antusias Ketimbangan dengan Menteri-menteri yang lainnya Ada bocoran gak? Kebetulan Kalau dari Partai Demokrat Kita punya Empat menteri Dari Partai Demokrat Satu Amen Dan dua Dua dari Dua dari Partai Demokrat Adalah Adi Makayasa Dari Akademi Militer Yang satu Pak Iftita Menteri Transmigrasi Yang kemudian Menjadi Adi Makayasa Akademi Militer Tahun 1999 Juga Mas Ahaye Adi Makayasa Pemegang Pedang Trisakti Wiratama juga Juga dari Akademi Militer Jadi Menurut saya mereka Lebih pada Nostalgia Nostalgia Tapi sebelumnya kan ada Pembekalan juga kan Di Hambalang Ada Pembekalan di Hambalang Nafasnya Pengalamannya Udah ada bocoran belum Kesan-kesannya Mas Ahaye Ketika berada di Hambalang Nanti mungkin kita akan Mendengarkan juga kan Pengalaman ketika Mas Ahaye di Magelang Sebenarnya Tapi kita dengerin dulu Yang di Hambalang itu Kayak gimana? Justru Kalau dari yang diceritakan Langsung kebetulan Oleh Pak Menko Ini adalah Manggilnya Pak Menko ya? Pak Menko ya? Sekarang kan Pak Menteri Kerenat Tapi Ketua Umum kami Ketua Umum kami lah Ketua Umum kami Ketua Umum kami Ketua Umum AHY Mas Ketum selalu Menyampaikan bahwa Pak Prabowo ini Punya visi yang besar Dan Beliau adalah Salah satu Orang yang Sangat bisa Mengimplementasikan Menurunkan Visi-visinya itu Pada Pada Menteri-menterinya Begitu dan Saya rasa ini adalah Salah satu Budaya baru Mungkin kita juga baru Lihat pertama kali ini ya Ada Menteri Kabinet Dimana Presidennya Kemudian memberikan Pembekalan yang Retreat bahkan Sebelum dilantik Begitu Jadi ini juga Menurut saya adalah Salah satu Gebrakannya Pak Prabowo Dan menjadi Budaya baru Bahwa Kita Memperlihatkan Sisi leadership Yang berbeda Dari Pak Prabowo Begitu Bahwa Pak Prabowo Sudah sangat tahu Apa yang akan dilakukan Dan bagaimana Membuat Kabinet-kabinetnya ini Bekerja Dari awal Dilantik Begitu Jadi kan Sekarang Lalu Kemarin di Hambalang Lalu kemudian Sekarang ada di Akademi Militer Kita bisa lihat bahwa Ini adalah sisi Kepemimpinannya Pak Prabowo Yang berusaha untuk Bagaimana Ini kan juga Selain juga Untuk Meningkatkan Apa Kalau kita lihat Instagramnya Pak Prabowo Baru saja ini Bahwa ini adalah Meningkatkan rasa cinta Terhadap Bangsa dan negara Jadi bukan Mirli Hanya untuk Meningkatkan Apa Militeristik Bukan Tapi Ini adalah Bentuk Mengasah Rasa cinta Tanah air Rasa patriotisme Di antara Para menteri Begitu Dan juga Saya rasa itu juga Salah satu bentuk Bonding time Kayaknya kita belum pernah Lihat menteri-menteri Semuanya naik Pesawat Hercules Begitu Dan ini Menurut saya Ini adalah Ini justru Gebrakan baru Yang Wah ternyata Menteri-menteri juga Digembleng juga Dan itu menurut saya Oke banget Karena memang Masih harus dipastikan adalah Apakah menteri-menteri itu Berada di satu frekuensi yang sama Seperti itu Karena tidak hanya sekedar Harus unggul di satu kementerian Dengan kementerian lain Tapi juga Mesti semua Kolaborasi Apalagi utamanya kita lihat Bahwa sekarang Pak Presiden punya Punya banyak menteri Yang bekerja Fokus pada Pada tugasnya masing-masing Jadi Kalau menurut saya Semangat Sinergi dan kolaborasi Ini harus Harus dipupuk Begitu Dan Dengan Adanya retreat sebelumnya Lalu kemudian sekarang ini Training Training gitu Menurut saya ini adalah Salah satu Apa Mungkin juga kita jarang Lihat di negara-negara lain Juga punya presiden yang seperti ini Jadi Bakalkan di contoh negara lain Iya Ini adalah salah satu budaya Yang Mungkin buat saya Anak muda sendiri Begitu ya Pas melihat Kayak Ya keren juga ya Pak Prabowo ya Gitu Next mungkin lima tahun ke depan Oke Amin Amin Kita lihat aja Tapi kayak keren-keren Tapi seoptimiskah Menteri-menteri yang Apa ya Menteri-menteri yang ikut Kemagelang kali ini Dengan Seoptimisnya Mbak Eysel Untuk komposisi Menteri-menteri ekonomi kita Di Era presiden Prabowo ini Ya kalau kita lihat Dari Proses Rekrutmennya ya Kalau dari awal Yang tadi ceritakan Dari Hambalang Sampai sekarang Retreat di Magelang Itu kan kelihatannya juga Prosesnya berbeda ya Dengan yang sebelumnya gitu Dengan besarnya Banyaknya Menteri dan Wamen Yang sampai 109 ya Belum lagi badan Dan utusan khusus gitu ya Itu kan sangat besar sekali Memang semakin besar Macam kita kerja kelompok Kalau semakin banyak Timnya kan juga Agak susah ya Koordinasinya ya Kita harus Banyak kepala juga Banyak kepala Kemudian Mungkin Pak Prabowo ingin Menyatukan itu ya Visi-misinya Harus tersampaikan gitu ya Namun memang Tadi kendala Besarnya Badi dalam Pemerintahan ini Menjadi Di satu sisi Mungkin Negara kita kan Negara besar nih Kita juga Banyak urusannya nih Harus Dibenerin oleh Banyak orang juga gitu Karena kan kita juga Punya keterbatasan ya Satu orang dengan orang lain Nah Bagusnya itu Jadi mungkin bisa fokus gitu ya Untuk satu hal Kayak Beberapa Kementerian dipecah kan Jadi beberapa Jadi Satu orang bisa jadi Fokus ke satu hal gitu ya Itu bagusnya Cuman memang dengan Gemuknya atau besarnya Ini juga Mungkin ruang gerak Atau koordinasi Satu sama lain Bagaimana Mensinergiskan Itu juga menjadi Kendala gitu ya Pasti akan menjadi Tantangan Challenge Sehingga ya mungkin Di awal Pak Prabowo Ingin Menyatukan visinya Gitu ya disana Namun memang Kita lihat nih Bada Gebang Implementasinya Saya gak tau Apakah kan biasanya Kalau di pemerintahan Sebelumnya kan Kayak gonta ganti Menteri itu kan Wajar ya dalam Periode tertentu ya Kayaknya kemarin Juga sempat dinyatakan Bahwa setiap 6 bulan Sekali akan jadi Ini ya Akan dievaluasi Probation mereka Probation oke Nanti ketika ada Yang masuk baru lagi Apakah akan di Retreat seperti itu lagi Nah kita akan lihat ya Bagaimana nanti Seperti bagaimana Apakah menjalani Proses yang sama juga Jelas banget ya Presiden Prabowo itu Mengatakan bahwa 6 bulan ini akan Dievaluasi Itu kayak semacam Kerja karyawan Belum diangkat Jadi menteri-menteri ini Belum jadi menteri tetap Ibaratnya gitu kan Lagi di probation dulu gitu kan Disamakan frekuensinya Apakah mereka ini Dipastikan Menjadi satu frekuensi Gak dalam Kepemerintahan Presiden Prabowo ini Tapi kalau bicara soal Komposisi nih Kan akan ada banyak juga Bukan akan ada banyak sih Tapi sudah ada banyak juga 9 Menteri Milenial Koreksi 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 Kurang lebih seperti itu Kurang lebih Cukup kah atau Kurang Untuk mewakili Generasi genzi Atau milenial Kalau menurut saya Tentu Biar menjadi penyimbang nih Dengan yang boomers gitu kan Dengan yang boomers Tapi justru Menurut saya Kita gak bisa melihat Pemilihan Menteri Ini kan adalah Salah satu Posisi yang sangat strategis ya Jabatan yang sangat strategis Yang bertanggung jawab Pada hajat hidup Masyarakat Begitu Dan saya rasa Kriteria Usia Adalah satu Dari sekian banyak Kriteria Yang tentu Pak Prabowo Pikirkan matang-matang Dan pertimbangan matang-matang Untuk memilih Menteri The right man On the right job Sehingga Kalau menurut saya Ini justru Membawa angin segar Bahwa Ternyata ada banyak Milenial Kalau misalnya Di jajaran Wamen Kita lihat Ada banyak Anak-anak milenial Yang juga masuk Dan saya rasa Kita gak bisa Lihat jumlahnya Tapi The fact that Ada banyak Anak-anak milenial Yang ternyata Memiliki kapasitas Dan kapabilitas Yang dilihat Oleh Pak Prabowo Sebagai Orang yang tepat Untuk mengisi Jabatan strategi Saat ini Itu adalah Udah menjadi Sesuatu yang Sangat luar biasa Karena kalau misalnya Saya baca Ada Aminuddin Ma'ruf Usianya baru 38 tahun Kemudian juga Ada Niluh Puspa Wakil Menteri Pariwisata Yang paling heboh adalah Teddy Oh Oke Yang paling heboh itu adalah Teddy Tapi Kalau misalkan Kita bicara soal Keterwakilan Mayoritas penduduk Indonesia ini Kan orang muda loh Sudah pernah Harus diwakilkan gak sih Dengan figur-figur Yang tadi saya sebutkan Dia Padahal sebarusan itu Mayor Teddy Segala macem Kalau menurut saya Kembali lagi Kita tahu bahwa Memilih Menteri Bukan hanya Memilih sekedar Satu kriteria Demografi Begitu kan Tapi kita Lihat bahwa Minister itu harus Punya Kapasitas Punya kapabilitas Yang tepat Untuk Menjalankan suatu tugas Yang luar biasa Karena ini juga Menyangkut hajat hidup Orang banyak Tapi Fakta bahwa Saat ini Ada banyak Anak-anak milenial Gak cuma satu Tapi banyak Anak milenial Ada sembilan Anak milenial Yang ternyata Memiliki kapasitas Dan kapabilitas Yang setara Dengan Mungkin Generasi sebelumnya Yang memiliki pengalaman Yang tentu Jauh lebih banyak Itu ada Menurut saya Bukan hanya Masalah terwakilkan Atau tidak Tapi ini Sudah menjadi Gebrakan Oh ternyata Ada banyak Anak milenial Yang punya Kapasitas Dan kapabilitas Untuk Bisa menjadi Menteri Dan wakil menteri Begitu Tapi ketika Kemudian Presiden Prabowo Mengangkat Milenial-milenial ini Kemudian juga Ada tantangan Ekonomi ke depan Tapi Prabowo Pak Prabowo Juga Masih Mesti Harus juga Apa ya Memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Kemudian juga Pak Erick Thohir Juga ada Tim Kemenko Perekunmen Dan Tim Kemenko Infrastruktur Di sana Apakah ini Sebenarnya Boleh lah Ada hal-hal baru Ada orang-orang baru Gitu kan Tapi Pak Prabowo itu Masih perlu Memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Untuk bisa Menggawangi Apa ya Badan 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 Kementerian ini Seperti itu Tadi yang Seperti saya bilang Sebenarnya Stabilitas itu juga Penting Dijaga Jadi Mungkin Dengan Adanya Bu Sri Mulyani Di dalam kabinet ini Yang Sudah Berapa tahun Lebih dari Berapa periode ya Dari SBI DSB Sudah berpuluh-puluh tahun Sebenarnya Menjadi Masuk di dalam kabinet Dan Sudah Track recordnya Juga banyak Menjaga Stabilitas Dari Makroekonomi Kita Karena Kita Juga Tahu ya Bahwa Ketika Makroekonomi Kita Mungkin Agak Kurang Stabil Atau Dipandang Oleh Eksternal Pasar Dan Lain-lain Itu Menjadi Apa Ekspektasinya Jadi Kurang Baik Ini juga Bisa Berdampak Terhadap Makroekonomi Kita Nilai Tukar Inflasi Suku Bunga Dan Lain-lain Yang Juga Bisa Berdampak Ke Ekonomi Sektoril Kesejahteraan Masyarakat Jadi Memang Perlu Ada Mungkin Sosok Yang Menjaga Tadi kan Programnya Besar Sosok Menjaga Bagaimana Pruden Kehati-hati Kebijakan Fiskal Yang Pruden Bagaimana Koordinasi Dengan Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Sektoril Lainnya Itu juga Bisa Jalan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Makanya Kemudian Busri Mulyani Erik Tohir Masih Berada Dalam Komposisi Kementerian Tapi Anda Sendiri Melihatnya Bagaimana Menerjemahkan Keberadaan Bu Sri Mulyani Ini Sendiri Karena Sudah Dari Pemerintahan SBY Kemudian Juga Ada Pemerintahan Jokowi Kemudian Juga Ada Pemerintahan Prabowo Anda Anda Sebagai Seorang Ekonom Muda Optimistis Dengan Beradanya Ibu Sri Mulyani Di Kementerian Pak Prabowo Bisa Mengantarkan Indonesia Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Kedepan Yang jelas Adalah Pertama Ketika Satu Tadi Kementerian Dipegang Oleh Orang Yang Kapasitasnya Tinggi Dan Mempunyai Track Record Yang baik Secara Profesionalitas Juga Itu Juga Harusnya Menjadi Jawaban Atau Menjadi Poin Penting Key factors Untuk Bisa Kita Mendukung Program Tadi Namun Juga Tentunya Di Satu Sisi Kita Juga Perlu Check and Balance Di luar Dari Pemerintahan Ini Mungkin Banyak Expert Ekonomi Yang lain Juga Perlu Membersamai Bagaimana Kemudian Kedepan Kebijakan Ini Itu Benar Gak Si On the Track Gak Si Karena Sebenarnya Kalau kita Misalnya Kebijakan APBN Yang saat ini Ribut Misalnya Utang Kemudian Fasilitas Misalnya Bagaimana Pengeluaran Pendidikan Bagaimana Pengeluaran Terhadap Infrastruktur Yang bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Itu Dampaknya Juga Buat kita Juga Ada Yang Check and Balance Jadi Oke Jadi Intinya Masih Tetap Optimisis Dengan Keberadaan Duet Ini Antara Sri Mulyani Dengan Erik Tohir Kalau Optimis Kita harus Optimis Sebagai Optimis Tapi yang Tetap Kita juga Akan Melihat Bagaimana Kedepan Apakah Benar Kebijakan Yang Diambil Apakah Kita Terus Menambah Utang Terus Kedepan Karena Kalau Bicara Utang Pasti Kedepan Yang Terbebani Generasi Berikutnya Yang Kemudian Bisa Berdampak Konsumsi Mereka Kedepan Sekarang Kita Berada Dalam Pertanyaan Yang Fokus Ke Anak Muda Karena Merekom Lebih Muda Apa Sebenarnya Bisa Didapat Dari Generasi Muda Genzit Sama Millenial Ini Dari Pak Prabowo Diska Genzit Sama Millenial Dari Pak Prabowo Saya Rasa Kalau Pak Prabowo Kita Lihat Bahwa Kebijakan Kebijakannya Inklusif Mengedepankan Bagaimana Kaum Termarginalkan Juga Bisa Mendapatkan Dampak Yang Justru Dampak Yang Paling Positif Terhadap Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Jadi Saya Rasa Genzit Dan Millenial Ini Pastilah Akan Terperhatikan Kalau Dari Sisi Itu Tapi Juga Kalau Kita Lihat Bahwa Sekarang Kita Lihat Bahwa Ada Banyak Anak-anak Muda Yang Kemudian Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Untuk Mengaktualisasikan Apa yang menjadi Visi Apa yang menjadi Gagasan Ide Yang Mungkin Sebelumnya Kita tahu Bahkan Jangankan Di ranah Presiden Di ranah Nasional Kadang-kadang Di ranah Kantor Ranah Orang-orang Terdekat Organisasi-organisasi Terdekat Ini kan Kadang-kadang Anak-anak Yang lebih Muda Biasanya Lebih Suka Dipertanyakan Kapasitasnya Kayaknya Agak sedikit curhat Kayaknya Itu adalah Masalah Hampir semua Masalah dari Setiap generasi Ke generasi Ketika kita Lihat yang muda Meskipun Gagasannya baik Tapi kemudian Dilihat bahwa Masih kurang Berpengalaman Itu Kayaknya Itu adalah Masalah Klise Dan klasik Sosiologis Di sekitar Kita Tapi kemudian Melihat bahwa Pak Prabowo Bahkan Memberikan Kesempatan Yang luar biasa Untuk jadi Menteri Utusan Presiden Wakil Menteri Ini justru Harusnya akan Lebih banyak Gagasan-gagasan Yang Lebih anak muda Untuk Kedepan Bahkan kamu sendiri Sudah merasakan bahwa Berada disini Mewakili Pak Menko Oh tentu saja Alhamdulillah Partai Demokrat adalah Salah satu partai Yang menurut saya Karena Saya Mendapatkan Kesempatan Yang luar biasa Di Partai Demokrat Untuk mengaktualisasi diri Itu juga Salah satu privilege Mbak Isya Anda akan melihat bahwa Era Prabowo ini Juga Memberikan keberpihakan Kepada Genzi Dengan segala Keleluasan Kesempatan Seperti itu Tadi kan ada Program-program yang Inklusi Seperti itu Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari program Cepat terbaik Harusnya kita lihat Di Quick Wins Program Kalau kita lihat Kayaknya ada Di dalamnya itu Satu Kewirausahaan Kemudian juga Kalau kita lihat Ada seperti Kalau saya lihat Pak Prabowo ini Juga melihat Bahwa pentingnya Bonus demografi Nah ini Kan di Dalam Bonus demografi ini Gen Z Dan millennial Adalah Porsi yang terbesar Di dalamnya Dan sekarang Yang dihadapi Tantangannya adalah Kita lihat Banyak gen Z Dan millennial Yang masuk ke dalam Not employed And not in training Education Nah itu kan tantangan nih Sehingga Harus ada Solusi kebijakan Bagaimana Supaya mereka Diberdayakan Atau juga memiliki Pekerjaan Atau masuk ke Edukasi Nah di dalamnya Nah ini harus Benar-benar Bagaimana implementasinya Memberikan edukasi Pendidikan yang baik Bagi mereka Tadi ya Yang gen Z Dan millennial Supaya mereka menjadi Unggul Atau menjadi Human capital Yang berdaya Bisa mendukung Pertumbuhan ekonomi Satu Kedua adalah Terkait dengan Kewirausahaan Penciptaan lapangan Usaha Kan harus Lebih luas lagi Nah millennial Gen Z Ini kan kreatif nih Dia harus Menjadi Diberdayakan Bagaimana Inisiatif mereka Kreativitas mereka Itu memberikan Sesuatu yang produktif Bagaimana caranya Misalnya dia Menjadi wirausaha Atau Mengerikan usaha Memberikan lapangan kerja Bagi banyak orang Dan penggunaan teknologi Inovasi Untuk wirausaha Ini juga perlu Didorong Karena Kaitannya Sepertinya Pak Prabowo Ini juga ingin Inovasi dan teknologi Sejalan Dengan pendidikan Sehingga bisa Meningkatkan Nilai tambah Dari produk kita Pertumbuhan kita Juga jadi meningkat Ini harusnya Sejalan dengan Apa yang program Cuma kita lihat nih Implementasinya Harus ke arah sana Harus benar-benar Didorong Kesana Dan jangan lupa mas Wakil presiden kita Juga milenial Oh ya Atau mungkin itu juga Sebagai contoh Dari Pak Prabowo Bahwa Setiap anak muda Baik itu GNZ sama milenial itu Kalau misalkan Melihat komposisi Kementerian sekarang ini Kamu tuh Bisa loh Memiliki Apa ya Kesempatan Sama seperti Menteri-menteri sekarang Yang jauh lebih muda Dari yang sebelumnya Bahkan Wapresnya juga Jauh lebih muda Dari yang sebelumnya Jadi Menurut saya Contoh yang baik itu Contoh yang bisa dilihat Dan ditiru Ini bisa jadi Sesuatu yang Apa ya Yang bagus buat para Genzi untuk bisa melihat Ini loh Yang saya tidak hanya Sekedar Ucapan aja Tapi ternyata Kalau dilihat dari Komposisi kementerian Ini sudah cukup Mewakili Kebutuhan-kebutuhan Kalian sebagai Genzi untuk melihat Bahwa Anda Kalian tuh Memiliki kesempatan Yang sama Seperti itu Nah kalau bicara Soal kesempatan Yang sama Kemarin saya sempat Bicara bahwa Presiden Genzi Bahwa mereka sendiri Sebenarnya juga Memiliki kesulitan-kesulitan Terhadap menjari kerja Bahkan juga Soal kepemilikan rumah Segala macam Apakah itu juga Menjadi sebuah Apa ya Sebuah tantangan Dari kementerian sekarang Dari pemerintahan sekarang Untuk bisa Memberikan legacy Kepada mereka Genzi ini Genzi ini untuk bisa Menapaki kehidupan-kehidupan Kedepan Soal kerja Bahkan Genzi itu Kalau disurvey Mereka Suka dengan Kepemiliannya Prabowo 90% bahkan Anda melihatnya seperti apa Diska? Justru Menurut saya Ya kita kembali lagi Bahwa Ini juga pertama Kita harus selalu melihat Bahwa Genzi ini Bukan hanya Anak-anak yang Terdidik Di Pulau Jawa Yang tax savvy Yang seolah-olah bisa kita Selalu Apa Selalu kita lihat Aspirasinya melalui media sosial Tapi justru ada banyak Generasi-generasi Z Yang ada di Wilayah terluar Yang bahkan sulit Untuk sekolah Sulit untuk mendapatkan Pekerjaan Akses internet Dan Itu adalah Suatu fakta Dan kenyataan Yang saat ini Kita hadapi Dan Menurut saya Itu adalah menjadi tantangan Dan juga menjadi fokus Salah satu fokus utama Dalam Pemerintahan Pak Prabowo Saat ini Sehingga Kalau kita kembali lagi Ke statement Bahwa Pak Prabowo Ingin Semua yang berdampak Kepada masyarakat Yang berdampak Langsung kepada masyarakat Jangan sampai Rakyatnya miskin Itu adalah salah satu Bagian termasuk Di dalamnya adalah Genzet yang saat ini Juga Salah satu bagian Dari populasi yang Cukup besar gitu ya Cank yang cukup besar Dalam populasi Begitu Jadi Kalau kita lihat sih Kedepan harapannya adalah Dan kita lihat bahwa Dalam 100 hari pertama Salah satunya Juga adalah Untuk kewirausahaan Lalu kemudian Kalau di Astacita Juga perumahan Itu juga menjadi Salah satu Yang menjadi fokus Dalam Astacita Dan menjadi quick wins Saya rasa Itu juga yang akan Kita lakukan Kedepan Oke Anda melihatnya Seperti apa Mbak Isya Jadi Suara Wakil Genzet tadi ya Itu Itu sebenarnya Suara yang kita lihat Faktanya ada sekarang ya Bahwa Mencari kerja Memang susah Kemudian juga ada Penurunan kelas menengah Yang akhir-akhirnya Kita hadapi Penurunan Daya beli masyarakat Nah ini yang Perlu di address oleh Pemerintah sekarang Dan menjadi tantangan Kedepan gitu ya Bagaimana sebenarnya Genzet dan milenial Yang menjadi Dari populasi ini ya Yang menjadi pelaku Ekonomi yang banyak Saat ini Kedepan itu Perlu juga didukung Pertama mereka harus Meningkatkan kapasitasnya mereka Mau gak mau Untuk bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bagaimana caranya Harus meningkatkan kapasitas Melalui apa Pendidikan Keterampilan Itu harus ditingkatkan Dan sekarang kita Tahu bahwa Digitalisasi itu Tidak Bisa dihindarkan Sehingga mereka juga Ya tadi Mereka Sebagian ada Tech savvy Tapi yang di sebagian lain Di remote area Mungkin tidak Dan itu Kita perlu Memperluas ya Bagaimana akses Infrastruktur digital Dan produktivitas yang Skill ya Terhadap digital ini Juga Sama gitu ya Merata Satu daerah Dengan daerah lain Jadi tadi Supaya bisa Juga Mumpuni Atau berkapasitas Ya harus Dikuatkan Juga Improve Yourself Dan ini Pasti Butuh dukungan Pemerintah Jadi Mungkin Kalau misalnya Sekarang menghadapi Tantangan Ada peran Pemerintah disini Yang melalui tadi Misalnya bisa Bagaimana nih Kebijakan yang mendorong Genjit millennial Dan kelas menengah Supaya dia bisa Mendapatkan lapangan kerja Gitu ya Dan juga Mereka bisa Afford Misalnya Rumah Gitu Kemudian Juga Apa Mendapatkan Akses-akses Terhadap Keuangan Supaya bisa Apa Mumpuni lagi Bisa berusaha Dengan Sama Dengan yang lainnya Gitu ya Perusahaan besar Dan lainnya Bisa melakukan Aktivitas ekonomi Lebih Baik lagi Jadi kesimpulannya Bahwa Meskipun Pemerintahan Prabowo Ini Terus menggencot Infrastruktur Dan Dan lain-lain ya Kesejahteraan Untuk masyarakat Secara umum Tapi Pemerintahan Prabowo Ini tidak meninggalkan Genzi Untuk bisa terus berkarya Dan juga bisa Menaungi mereka Sepakat seperti itu Atau ada hal lain Sepakat Dan bahkan Infrastruktur yang Akan dibangun Yang akan terus Dilanjutkan adalah Bagaimana yang bisa Memberikan dampak Mendukung Boosting Di ekonomi Boosting The quality of life Of the people Especially the Genset and millennials Bisa ada hal lain Yang ingin Anda sampaikan Ya Karena Genset and millennials Bagian dari populasi Masyarakat Indonesia Yang saat ini Mendominasi Jadi Sudah sewajarnya Memang Menjadi Dukung Mendukung ya Didukung oleh Program-program pemerintah Agar lebih berdaya Berkapasitas Dan memiliki Kemudian Memiliki pekerjaan Dan income yang Baik gitu Kan kita mau jadi Negara maju Ya kan Berpendapatan penghasilan Yang tinggi gitu Sehingga kita juga harus Dari kitanya sendiri Juga harus memiliki Kapasitas yang baik Betul Terima kasih Mbak Isha Dan juga Mbak Riska Telah hadir di Crosscheck untuk hari ini Dan Udah hampir lebih Dari 30 menit Kita ngobrol Bener kan Nggak ada death air kan Nggak ada Seru kan Oke saya Prihadi Adi Ucap terima kasih Dan pamit undur diri Kita akan ketemu lagi Di episode Crosscheck Minggu depan Tentu dengan topik Yang tidak kalah menarik Dari topik kali ini Dan juga narasumber yang Hebat-hebat Salam Sampai jumpa Sampai jumpa